Oh, diare? Yaudah, minum loperamid aja. Eh, eh, stop! Nggak semua pasien diare dikasih loperamid. Halo dokter, yuk ingat-ingat dulu nih sama patrofisiologi diare. Kalau orang lagi diare, kan salah satu yang ngerasa banget itu adanya peningkatan dari pergerakan usus. Nah, itu sebenarnya cara tubuh untuk mengeluarkan patogen atau toksin. Terus, kita ingat lagi soal operamid. Dia ini kan obat opioid ya, which means dapat memperlambat pergerakan usus. Nah, kalau gitu, toksinnya makin lama keluarnya dong. Ada nih, infectious disease society of America bilang kalau pemberian antimotilitas ini bisa dilakukan, tapi hanya untuk pasien dengan diare akut ringan sedang yang tidak memiliki redflex dan sudah terhidrasi dengan baik. Tapi, ada juga penelitian yang dilakukan sama Dupon dan kawan-kawan. Mereka ngasih tahu nih, kalau dari hasil penelitian mereka, pasien-pasien diare yang dikasih loperamid itu durasi diarenya sama aja, sama yang enggak minum loperamid. Dan bahkan, pasien yang minum loperamid ini banyak yang mengalami efek samping, yaitu muntah. Hmm, jadi bingung ya. Berarti, kita kapan nih bisa kasih loperamid? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk upgrade skills dan CV dokter melalui e-course di Alomedica. E-course-e-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang ekspert di bidangnya. Terus, yang dokter perlu tahu, e-course ini bisa dokter akses kapan saja dan di mana saja. Nggak ribet deh. Nah, tunggu apa lagi? Buka e-course di website Alomedica sekarang. Berdasarkan FDA, loperamid bisa untuk penanganan dan pengurangan gejala diare kronis akibat inflammatory bowel disease atau diare akut yang non-spesifik. Tapi, harus diperhatikan, usia pasien harus di atas 18 tahun dan imunokompeten ya. Terus, yang jadi kontraindikasi loperamid itu, pasien dysentri akut, kolitis akut, dan enterocolitis bakteri yang disebabkan oleh Salmonella, Sigella, dan Campylobacter. Dokter perlu tahu juga nih, loperamid ini nggak boleh dikonsumsi kalau gerakan peristaltik pasien lagi terhambat karena bisa berisiko ada gejala sisaan, salah satunya, toxic megakolon. Dan, kalau muncul konstipasi atau disetensi abdomen, loperamid hukumnya wajib di-stop ya. Oh iya, harus ingatkan pasien, kalau penanganan utama dari diare itu harus terbilakukannya, yaitu rehidrasi. Jadi, meskipun kondisi diare yang dialami, dia bisa dikasih loperamid, konsumsi cairan juga harus dijaga, karena loperamid ini nggak akan gantiin cairan yang keluar dari tubuh. Penanganan lengkap diare bisa dokter baca di link yang ada di description box di bawah ini ya. Itu dia pembahasan tentang loperamid untuk penanganan diare. Like and share supaya semakin banyak dokter yang tahu info ini ya. Dan subscribe channel Alomedica, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, Salam Alomedica! Selamat menikmati!